Pada Kamis pagi bertempat di Aula PKK Kota Jambi, Wakil Ketua 1 Penggerak PKK Kota Jambi Dr. Nadia menghadiri sekaligus membuka secara resmi sosialisasi perwanfaatan pangan lokal serta pelatihan B2SA beragam bergizi seimbang dan aman. Kegiatan ini juga dihadiri Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, Ketua Pogja 3 Tim Penggerak PKK Kota Jambi serta peserta dari seluruh camat dan lurah. Sosialisasi Pemanfaatan Pangan Lokal ini merupakan kerjasama antara PKK Kota bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi. Wakil Ketua 1 Penggerak PKK Kota Jambi Nadia mengatakan, dengan adanya kerjasama ini, peserta diharapkan bisa mensosialisasikan konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman dengan memanfaatkan pangan lokal kepada masyarakat Kota Jambi. Dirinya juga mengharapkan, ke depan masyarakat Kota Jambi menjadi lebih paham bagaimana menghadirkan konsumsi pangan B2SA hadir di ruang makan keluarga. Kedepan masyarakat Kota Jambi menjadi lebih paham bagaimana menghadirkan konsumsi pangan yang B2SA tadi. Jadi beragam bergizi seimbang dan aman hadir di ruang makan keluarga-keluarga yang ada di Kota Jambi. Dengan pembunuhan gizi yang baik dan konsumsi pangan lokal, maka ketahanan pangan yang ada di Kota Jambi akan menjadi lebih kuat dan lebih berkontribusi pada terciptanya ketahanan pangan nasional. Azam Azmi, Jambi TV Terima kasih sudah menonton!